selamat menikmati Yes Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali bersama Pak Fajar dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau teman-teman bisa singkatkan menjadi PJOK 2 pekan yang lalu teman-teman sudah belajar materi tentang tepat sekali tentang peregangan hari ini kita akan belajar materi tentang sabar tunggu dulu ya teman-teman sebelum kita belajar Pak Fajar akan menyampaikan beberapa kesepakatan yang pertama adalah niatkan belajar hanya kepada Allah yang kedua teman-teman tidak diperkenankan menonton video sambil bermain berarti teman-teman harus konsentrasi ya yang ketiga teman-teman tidak diperkenankan mengakses video yang lain selain video yang ini yang keempat teman-teman fokus menonton video sambil duduk bisa teman-teman nah itu kesepakatan kita hari ini teman-teman Pak Fajar harap teman-teman bisa mengikuti kesepakatan dari Pak Fajar nah selanjutnya Pak Fajar akan mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu apakah teman-teman sudah bisa? oke bagi yang sudah bisa yuk kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar satu, dua, tiga Allahumma inni as'aruka ilman nafi'ah warizqon tayyibah wa'amalam mutakobbala artinya ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amalan yang diterima semoga apa yang teman-teman doakan tadi digambulkan oleh Allah SWT ya teman-teman amin nah selanjutnya tidak perlu menunggu waktu lama kita akan belajar materi tentang bola tangan tepat sekali kita akan belajar materi tentang bola tangan ada yang baru mendengar? oke sebelum kita masuk ke materi Pak Fajar akan mengajak teman-teman bermain terlebih dahulu permainannya adalah nah teman-teman hari ini teman-teman akan bermain menebak nama permainan atau olahraga silakan teman-teman pahami petunjuk yang dari Pak Fajar berikan nanti akan ada 4 kotak dan 4 kotak itu ada 4 pertanyaan silakan teman-teman amati saja nanti kalau sudah tahu pertanyaannya silakan jawab dari rumah oke bisa teman-teman apakah teman-teman sudah siap? oke kita mulai saja yang pertama 1. menggunakan lapangan yang besar oke kita lihat ya wah sudah kelihatan nih teman-teman apa nih jawabannya oke petunjuk yang kedua biasanya bermain di daerah rerumputan oke kita lihat bersama-sama wah sudah setengah nih teman-teman apa ya jawabannya oke yang ketiga menggunakan gawang oke kita lihat apa ya jawabannya wah sudah kelihatan sedikit lagi nih teman-teman yang terakhir satu tim yang bertanding berjumlah 11 orang ayo apa jawabannya tepat sekali jawabannya adalah pertandingan atau permainan atau olahraga sepak bo sepak bola oke kita menuju ke gambar selanjutnya nah pertanyaannya adalah nomor 1 menggunakan lapangan yang besar sama tadi seperti gambar yang pertama ya oke Pak Fajar akan buka satu persatu nomor 2 menggunakan bola yang kecil oke kita lihat wah teman-teman ini gambarnya sedang ngapain ya oke petunjuk yang ketiga menggunakan tongkat kayu dalam permainannya oke satu lagi permainan ini permainan ini menggunakan tangan oke satu kita buka sama-sama ya teman-teman satu dua tiga barakallah permainan nama permainannya adalah permainan kasti ya teman-teman barakallah yang sudah menjawab dengan benar kita menuju ke gambar yang terakhir oke petunjuk pertama menggunakan lapangan yang besar oke siap ya kita buka sama-sama satu dua tiga wah sudah kelihatan di gambarnya teman-teman yang kedua menggunakan bola yang besar kita buka sama-sama satu dua tiga yang ketiga satu tim berjumlah enam orang oke yang terakhir nomor empat permainan ini menggunakan tangan sudah kelihatan jelas ya teman-teman jawabannya adalah permainan bola voli oke barakallah hukum yang sudah mengikuti dengan baik permainan dari pak fajar semoga permainan ini menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman terkait dengan permainan olahraga oke kita akan kembali belajar hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman bagaimana dengan permainannya seru gak nah itu adalah beberapa olahraga yang biasanya sih ada di Indonesia biasanya sih juga sudah ada di luar negara Indonesia teman-teman nah pak fajar mau tanya nih kepada teman-teman olahraga apa yang teman-teman sudah pernah lakukan nih di rumah atau pernah teman-teman lihat oke pak fajar yakin teman-teman pernah melihat bola basket pernah atau tidak oke bola basket yaitu permainan yang biasanya menggunakan tangannya teman-teman selain itu permainan bola basket banyak dilakukan gerakan untuk memperbolanya teman-teman yang pertama biasanya melempar bola secara mendatar yang kedua melempar bola secara melabuk yang ketiga adalah mengoper bola secara menyusuri tanah pasti teman-teman penasaran nih bagaimana sih gerakannya secara melempar bolanya oke pak fajar akan perlihatkan videonya silahkan teman-teman simak video berikut ini baiklah pak fajar akan memperagakan cara melempar bola secara mendatar yuk perhatikan teman-teman posisi dua orang berhadapan dengan jarak dua atau tiga meter selanjutnya pak fajar yang akan melempar terlebih dahulu pelempar melempar bola lurus ke depan sebatas dada penerima bola menangkap bola dengan kedua tangan di depan langkah terakhir dilakukan secara bergantian yang kedua adalah menangkap bola secara melambung cara-caranya adalah posisi dua orang masih berhadapan dengan jarak dua atau tiga meter bisa dilihat ya teman-teman selanjutnya pelempar mengarahkan bola ke arah atas dan penerima bola pun menerima bola dengan kedua tangan di depan angka terakhir dilakukan secara bergantian seru kan teman-teman yang terakhir adalah menangkap bola secara menyusuri tanah yuk perhatikan baik-baik ya teman-teman cara-caranya adalah seperti ini teman-teman posisi dua orang berhadapan dengan jarak dua atau tiga meter pelempar dan penerima bola dalam posisi jongkok pelempar bola menggelindingkan bola ke depan dengan tangan kanan dengan diayunkan ke belakang dan ini hasilnya teman-teman penerima bola pun menerima bola dengan kedua tangannya dan jangan lupa yang langkah terakhir adalah dilakukan secara bergantian seru kan teman-teman nah itu adalah tadi permainan bola tangan yang sudah Pak Fajar peragakan apakah teman-teman sudah bisa insya Allah teman-teman bisa ya dan tangan selanjutnya silahkan teman-teman memperagakan dan mempraktikkan tiga cara permainan bola tangan yaitu dengan cara yang pertama yaitu mengoper bola secara mendatar yang kedua mengoper bola secara melambung yang ketiga adalah mengoper bola secara menyusuri tanah silahkan teman-teman lakukan bersama ayah ataupun bunda dan jangan lupa teman-teman videokan dan maksimal video tersebut selama 5 menit bisa teman-teman itu saja itu saja teman-teman penjelasan dari Pak Pajar terima kasih atas perhatian teman-teman hari ini dan jangan lupa tetap semangat puasannya hari ini dan jaga kesehatannya dan jangan lupa untuk tidak tinggalkan sholat oke Pak Pajar akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa